Halo Teknolovers, kasus korupsi pejabat negeri ini tampaknya melibatkan banyak nama artis. Namanya sempat disebut-sebut dalam kasus swap dari penyanyi muda hingga penyanyi senior. Sejumlah artis harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam korupsi. Mereka diduga menerima dana dari kasus swap pejabat negara. Para artis yang terlibat dalam kasus korupsi pejabat ini memberikan berbagai tanggapan. Beberapa terkejut ketika nama mereka disebut dalam kasus kriminal, sementara yang lain tidak terpengaruh oleh masalah tersebut. Namun ada juga yang terang-terangan mengaku kenal dengan pejabat yang terlibat kasus korupsi. Nah berikut didatan artis yang namanya pernah disebut dalam kasus korupsi pejabat. Sandra Dewi Di posisi pertama ada aktris Sandra Dewi yang akan diperiksa oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan korupsi dalam Tata Niaga Komoditas Timah di Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah TBK dari tahun 2015 hingga 2022. Menurut Kuntadi, Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau JAMPITSUS, Kejagung, Sandra dipanggil sebagai saksi hari Kamis 4 April 2024. Namun Kuntadi masih belum dapat mengungkapkan topik pemeriksaan yang akan dipelajari Sandra Dewi. Sandra Dewi diperiksa setelah suaminya, Harvey Muis, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Harvey Muis menjadi tersangka sejak Rabu 27 Maret 2024. Selain itu, kediaman Harvey memiliki dua mobil mewah yang telah disita oleh Kejagung. Harvey Muis bekerja sebagai perwakilan PT-RBT yang bersama dengan mantan Direktur Utama PT Timah Muhtar Riza Pahlai Vita Brani atau MRPT mengatur penambangan ilegal dan liar. Helena Lim Lalu ada Crazy Rich Helena Lim yang juga terlibat kasus yang sama dengan suami Sandra Dewi. Dalam doang tindak pidana korupsi tata niaga komunitas timah, Kejaksaan Agung mengungkapkan peran gila kaya Helena Lim. Kasus ini terjadi di wilayah izin usaha pertabangan atau IUP PT Timah TBK atau TINS dari tahun 2015 hingga 2022 dan diperkirakan akan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun. Satu saksi, HLN atau Helena Lim, manajer PT QSI, telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka oleh tim penyidik di Direkturat Penyidikan Jangsa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus. Jennifer Dan Jennifer Dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Tubagus, Harry Wardana, pada 2014. Wawan, edik dari mantan gubernur Banten Ratu Atut Hosia, dilaporkan mendapat keuntungan hingga Rp1,8 triliun dari proyek yang dilaksanakan di Banten antara tahun 2005 dan 2012. Wawan didakwa dengan dua dakwaan Tindak Pidana Pejucian Uang atau TPPU selama persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau TPKOR Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2019. Dalam dakwaan tersebut, banyak nama artis juga muncul. Salah satu artis yang diduga mendapatkan uang dari Wawan adalah Jennifer. Disebutkan bahwa Wawan memberi Jennifer mobil Toyota Alphard putih dengan nomor polisi B510JDC yang dibeli Wawan pada 6 Juli 2013 dengan harga fantastis Rp910 juta. Selain itu, mobil tersebut dimiliki oleh Jennifer Dan. Selain itu, diketahui bahwa Jennifer pernah dilihat mendapat transfer sebesar Rp44,591 juta dari Wawan pada 24 Juni 2016 melalui rekening BCA. Jennifer tidak membantah bahwa dia mengenal Wawan, tetapi dia mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas pertemanan dan tidak ada hubungan spesial seperti yang diberitakan oleh beberapa media. Dalam kasus korupsi melibatkan Bupati Bekasi pada 2018 silam, nama mantan artis cilik Tina Tun sempat disebut-sebut. KPK menetapkan Neneng Hasanah Yassin sebagai tersangka dalam kasus sedugaan suha perizinan proyek pembangunan Meikarta. Dalam kasus tersebut, nama Tina Tun sempat disebut sebagai kode. Pemilik nama asli Agustina Hermanto terkejut melihat bahwa namanya digunakan untuk hal-hal yang negatif dan memiliki kesan kriminal. Dalam kasus yang bermulai dari operasi tangkap tangan atau OTT ini, tim KPK menemukan banyak kesan di komunikasi yang diduga digunakan untuk menyemarkan skandal suap. Salah satunya adalah Tina Tun. Tina Tun merasa karir politiknya tidak terpengaruh oleh kasus korupsi yang melibatkan namanya. Tina menanggapi dengan santai dan menahan diri untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Emilia Contessa Emilia Contessa, penyanyi terkenal, pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus sedugaan korupsi pengadaan stock buffer alat kesehatan atau ALEX untuk peristiwa luar biasa pada tahun 2005 yang mencerat mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari. Emilia yang pernah menjadi anggota DPD RI datang ke KPK pada 2016 silam dengan menggunakan pakaian serbapik. Ibu Renada mengaku tidak mengetahui alasan KPK melakukan pemeriksaan dirinya. Emilia memberitahu media bahwa memenuhi panggilan itu karena masalah pribadi, bukan karena statusnya sebagai anggota DPD RI. Meskipun dia dipanggil sebagai saksi, Emilia mengatakan dia sangat terkejut dan takut dengan pemeriksaan yang dia lakukan. Ayu Azhari KPK memanggil artis Ayu Azhari sebagai saksi atas dugaan pencucian uang dan suap terkait kuota impor daging sapi yang mencerat tersangka Ahmad Fataneh. Bagaimana Ayu terperangkap? Pada Desember 2012, Ayu bertemu Fataneh saat berbelanja di Pacific Place, Jakarta. Fataneh kemudian menyatakan bahwa dia akan mengelola acara dan akan mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam kapaja pilkada. Selain itu, Fataneh menampilkan istrinya yang tengah hamil. Pembicaraan telepon berlanjut, kata Ayu. Ayu mengatakan bahwa Fataneh juga sempat memperkenalkannya dengan anggota DPR dari fraksi PKS, pengurus DPP PKS, dan anak petinggi PKS. Jadi, dia yakin Fataneh adalah kader PKS. Namun, Ayu menambahkan bahwa tawaran kerjasama itu hanyalah janji hingga Fataneh ditangkap KPK. Dan dia mengaku terkejut ketika dia dikaitkan dengan kasus tersebut. Venis Teviburase Model cantik Venis Teviburase pernah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus suap dan otonomi khusus Aceh tahun 2018 yang melibatkan Irwandi Yusuf. Stevi mengakui bahwa dia menerima uang untuk Aceh Marathon, tetapi dia tidak tahu dari mana uang itu. Syahrini Nama penyanyi Syahrini yang gemar pamer kemewahan ikut diseret-seret sebagai penerima aliran dana dari tersangka kasus korupsi pejabat Banten, Wawan. Syahrini menjawab dengan santai ketika namanya disebut-sebut. Sebenarnya, dia tidak mengenal Wawan yang diperankan oleh Tubagus Hairi Wardane. Tersangka kasus korupsi yang menikah dengan Airin Rahmidiani, wali kota Tanggerang Selatan. Saat masalah itu muncul, Syahrini sedang berada di Singapura untuk urusan menyanyi, meskipun dia terkejut ketika namanya disebut-sebut sebagai penerima dana dari Wawan. Itu tidak sampai mengganggu pergerjaannya. Meskipun dia tidak mengenal Wawan, Syahrini mengatakan dia mengenal gubernur Banten Ratu-Atut yang merupakan kakak dari Wawan. Catherine Wilson Kasus Tubagus Hairi Wardane juga dikenal sebagai Wawan juga melibatkan Catherine Wilson. KPK menemukan bahwa kakak menerima mobil Nissan L. Grant sebagai hadiah. Banyak seniman tanah air terlibat dalam ini. Masih ingat artis Vitalia Sesha yang cantik dan bertubuh seksi? Namanya menjadi terkenal beberapa tahun lalu karena banyak masalah yang dialami. Salah satunya jika masih ingat, beberapa tahun sebelumnya, pernah diberitakan bahwa seorang artis menjadi simpanan seorang pejabat yang sudah beristri. Parahnya lagi, pejabat tersebut diduga terlibat dalam kasus korupsi, di mana Vitalia Sesha pada tahun 2013 KPK sita mobil Honda Jazz yang diduga digunakan untuk pencucian uang B15 VTA. Vitalia Sesha menjadi perhatian publik karena tuduhan bahwa dia adalah simpanan pejabat korupsi. Selain itu, beberapa tahun sebelumnya dia telah terlibat dalam sejumlah masalah serius. Bahkan Vitalia Sesha pernah mendekam di penjara bersama seorang pejabat. Celine Evangelista Terakhir, ada Celine Evangelista kini tengah menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam isu kontroversial yang menyakut Jaksa Agung Estebur Hanudin. Isu tersebut bermulai dari pengakuan terdakwa kasus korupsi Amalia Sabara yang mengungkapkan keterlibatan Celine dalam persidangan. Dalam persidangan, Amalia Sabara mengatakan bahwa dia pernah berbicara dengan Celine Evangelista dengan harapan dapat memanfaatkan hubungannya dengan Jaksa Agung untuk membantu Andi Andrian Shah, terdakwa lain dalam kasus yang sama. Sabara juga mengklaim telah memberikan Celine Evangelista uang sebesar 500 juta rupiah sebagai cara untuk menghubungkan dengan Estebur Hanudin. Lebih lanjut, Sabara mengungkapkan bahwa Celine menyebut Jaksa Agung Papa. Gaya hidup melalui Celine Evangelista menarik perhatian netizen tidak lama setelah pengakuan tersebut. Gaya hidup mereka dianggap menunjukkan dugaan hubungan terutama dengan pejabat tinggi negara. Akhir-akhir ini memang nama-nama publik figur yang terseret dalam kasus korupsi pejabat negara memang agak ramai ya. Gimana menurut kalian, teknolovers? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!